Hai tapi selamat linggo nalatai salam sawijut karendi malengpang Om Swastiastu jumpa lagi di acara obrolan santai tampung penyang TV kali ini sangat luar biasa Selamat siang Pak dokter Walter S Penyang selamat siang jadi obrolan santai kali ini bersama tokoh kita ya Bapak dokter eh dokter Andes Walter S Penyang beliau adalah ini apa ya penggagas termasuk saat mudanya di dalam proses integrasi dan saat inilah salah satunya yang memberi ciri lembaga Hindu yang ada di Indonesia Indonesia ini adalah Kalimantan Tengah memiliki lembaga yang namanya Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat yang berada di Palangkaraya dan disini tentunya kita kepada masyarakat dimanapun berada mengenai Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangkaraya langsung kepada pakarnya dan beliau juga ikut membidani tentang keberadaan Majelis Besar ini dan apa saja tentang Majelis Besar kesempatan kali ini langsung Pak Walter nantinya akan menjelaskan kepada kita semua Terima kasih Pak Walter sudah hadir dan eh pemirsa dimanapun berada beliau sosok yang sampai saat ini masih sehat ya Pak Walter terima kasih atas kehadirannya dan hari ini juga kita memperpanjang MOU dengan Majelis yang mana ya iya HNTP Palangkaraya ini adalah salah satu juga harapan dari para tokoh kita sejak integrasi mohon kepada Pak Walter menjelaskan tentang keberadaan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan ya tapi selamat lingkung nalatai salam sojour tirane melempang Om Swastiastu Om Swastiastu Terima kasih Pak Budi para pendengar para pemirsa dimanapun berada kalau di tadi ditanyakan Pak Budi keberadaan dari Majelis sebesar agama Hindu keringan pusat di Palangkaraya itu tidak lain dia berada karena ada integrasi Iya betul-betul antara keringan dan Hindu yang dilakukan pada awal tahun 1978 yang formalnya keluar surat keputusan daripada Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama Republik Indonesia nah dengan keluarnya surat keputusan itu keputusan 37 menetapkan keberadaan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan pusat di Palangkaraya ini sebagai badan keagamaan iya luar biasa Pak ya itu itu adalah keputusan pemerintah yang pemerintah ia dengan demikian Majelis ini punya tanggung jawab yang besar dalam rangka memberikan pembinaan pelayanan kepada umat Hindu secara keseluruhan di Kalimantan Tengah secara khusus untuk yang dari Kaharingan keberadanya ya kepengurusan daripada Majelis ini dari dulu itu ada Majelis Besar itu berada di pusat kemudian di tingkat provinsi sesuai anggaran dasar rumah tangganya itu kita sebetulnya punya Majelis Wilayah tapi kita sampai hari ini itu tidak akan mengandung karena kita pukus untuk membina dan meliani umat Hindu yang ada di Kalimantan Tengah secara struktur organisasinya Majelis ini berada di Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah nah jadi ada 14-14 kabupaten kota ya jadi 13 kabupaten satu kota Oh satu di Kalimantan Tengah kita punya Majelis daerah namanya iya induk karingan kemudian di tingkat kecematan juga kita punya hampir seduruh di Kalimantan Tengah yang keberadaan mati induk karingan ada itu semua ada Majelis resort Majelis resort sampai Majelis kelompok kemudian di bawah resort lagi ada Majelis kelompok Majelis kelompok itu yang berada di desa-desa dan keluar yang kita bentuk itu keberadaan Majelis ini tugasnya adalah dalam rangka memberikan tadinya intinya pembinaan dan pelayanan pada umat ini pembinaan dan pelayanan kita ini berbicara pembinaan dan pelayanan pada umat sudah tentu membutuhkan fasilitas sarana dan persana yang cukup memadai Majelis dengan integrasinya karingan dengan Hindu ini sama menjelang sudah 45 tahun ini ya 45 tahun kita dalam hal ini memang masih terasa kita tidak mempunyai ya prasarana dan sarana yang cukup gitu untuk memberikan pembinaan pelayanan namun dengan keterbatasan itu pun kita jalan iya tetap kita jalan untuk memberikan pembinaan dan pelayanan pada umat di daerah-daerah terutama Majelis kelompok-kelompok kita di ujung tombak gitu cuma perjalanannya juga tidak selama 45 tahun ini ya sudah cukup luar biasa sebetulnya perjalanannya tapi yang lebih menonjol lagi pembinaan dan pelayanan ini karena memang Majelis ini berada Majelis ini mempunyai tugas begitu kita integrasi tahun 78 itu ya tugas kita adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia Hindu khususnya karingan ini ya sehingga dengan mendorong para orang-orang tua kita dulu yang kami-kami sendiri waktu itu untuk mendirikan sekolah sekolah nah dulu kami tantangan yang kita hadapi dulu adalah di karingan ini adalah karena keterbatasan dan ketiadaan guru yang mengajar anak-anak karingan ini di sekolah sehingga mereka tidak mempunyai apa namanya tidak punya guru tidak mempunyai nilai di rapor dan sebagainya ke satu kesulitan sedangkan itu dulu adalah merupakan agama atau pelajaran agama ini adalah hal yang pokok oke dulu itu nah jadi ini kesulitan sehingga dan demikian itu mendorong kita untuk mendirikan sekolah kita berdiri sekolahnya dulu ada kita buat semacam pendidikan guru agama Hindu oh ya karingan tempung penyang namanya eh bukan guru kama Hindu karingan parintas parintas bukan tempung penyang guru karingan parintas ini dibawah naungan Yayasan Dwi Jandra oh oke di Denpasar karena Dwi Jandra telah membentuk kepengurusan di provinsi sehingga kita diayomi nah dengan demikian sekolah ini dulu terdaftar di Departemen Agama sehingga mereka yang lulus dari PGA itu bisa disamakan dengan PGA-PGA lain seperti Islam, Kristen, Katolik juga ada seperti itu jadi sejajar saja kita sehingga dengan demikian mereka dulu untuk kebutuhan guru ya lulusan PGA yang diprioritaskan kita punya juga ada formasi pengkatan guru agama Hindu di Kalimantan Tengah mereka yang dari PGA ini yang apa namanya yang mengisi pada awalnya memang ya karena memang keputusan sangat mendesak waktu itu ada dua tahun masih berjalan dua tahun PGA ini belum belum bisa ujian kita buka ekstrane ada ekstrane yang diberikan oleh dirjen pemerintah waktu itu luar biasa karena mendorong kita ya mendorong kita memberikan fasilitas pada kita buka itu ekstrane ekstrane itu para lulusan SMA syaratnya lulusan SMA itu bisa masuk jadi ekstrane gitu ya sepanjang dia cuma SMP juga bisa sepanjang sudah tiga tahun empat tahun dia lulus dia bisa jadi ikut ekstrane ikut ekstrane itu ada dua tahun kita menghasilkan tenaga 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 guru disitu para lulusan itu semua sudah pernah diangkat nah dengan diangkatnya guru-guru ini ya itulah yang menjikal bakal kepada anu kita ini ada rasa kegembiraan sehingga dengan demikian waktu itu ya PGA ini hampir 800-900 siswanya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu itu orang banyak berminat karena memang kesempatan kalau mencari guru apa ingin kerja di pegawai negeri ya jadi guru dulu gitu ini keberadaan daripada lembaga ini mendorong terus-menerus dengan membuka apa namanya PGA nah PGA ini sambil jalan ya sambil jalan PGA juga para Pak Lewis Pak Simal Pak Liber dan lain sebagainya yang lain-lain ya waktu itu mendorong kita bagaimana nih Pak Oko termasuk Pak Gereh Pak Gereh mendorong kita untuk membuka bagaimana kita juga harus kedepan tuh punya perguruan tinggi nah jikal bakalnya kita dirikan dulu tuh ya apa namanya apa setah setah dulu kita dirikan sekolah tinggi itu sekolah tinggi sekolah tinggi agama Hindu menentuk setah juga di bawah jasaan diri Jandra semua swasta masih jadi kita berjalan swasta dua tiga tahun empat tahun ya sehingga demikian kita bisa mampu menyiapkan fasilitas peserana yang paling tidak secara minimal bisa memenuhi peseratan yang diatur oleh pemerintah dan undang-undang untuk bisa kejenjangnya untuk dinegerikan ada kesempatan bisa dinegerikan ya kita negerikan Kenapa kita mau segera dinegerikan yang setah ini ya supaya pasif apa dana dana-dana dari pemerintah juga bisa betul apa namanya kepada kita jadi itulah luar biasa memang pemerintah waktu itu untuk membantu dan mendorong kita untuk bisa berkembang sebagai agama leluhur kita di Kalimantan Tengah Hindu yang keringan di Kalimantan Tengah ya kita akan berbuat semestikian rupa untuk meningkatkan pindahan dan pelayanan kepada umat sampai ya hari ini menurut teman saya ya juga stah yang dulunya swasta swasta sudah jadi dinegerikan kemudian ditingkatkan lagi dari sekolah tinggi menjadi institut ya kan ini luar biasa memang pemerintah kita memang bersyukur dan meminta kepada apa kepada umat Hindu untuk keringan mensyukuri ini semua karena saya rasa yang ada ini terjadi ya bisa karena integrasi itu jadi ke makanya sering saya katakan mengkata kalau integrasi keringan dan Hindu ini sudah final mengikat kepada umat keringan yang sudah merasakan jadi orang Hindu gitu jadi agama kita formalnya karena pemerintah itu mengatakan ya kita Hindu karena memang pilihannya seperti itu dulu enggak ada lain karena gelombom orang pemerintah manokan mengakui agama baru itu enggak mungkin kita sudah kaji semua itu para pendulu kita makanya integrasi itu penting ya oleh karena itu ke depan ya kita pelihara hansi integrasi ini dengan integrasi ini udah ada masalah kita baik kita sebetulnya hanya tinggal kita mengisi 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 dan mengisi ini kerjasama kita dengan berbagai pihak baik dengan instansi pemerintah maupun dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi kita yang ada aja kita kembangkan terus dan kita secara kelembagaan majelis besar ini ya akan memback up semua saya juga berharap ke depan selalu saya katakan dengan kawan-kawan juga institut kita yang ada ini ya suatu saat kita berharap jadi universitas yang kita miliki yaitu Universitas Hindu Negeri di Indonesia ini gitu salah satu berada di Kalimantan sebagai penunjang mengembangkan ya Hindu kita yang tersebar di Nusantara ini kan dari mana-mana itu itu harapan kita ke depan iya nah mudah-mudahan harapan seperti inilah umat kita sadar dan bisa mendukung penuh tapi saya yakin dan percaya suatu saat mereka akan tahu tahu semua tidak lagi ya memang selama ini dikatakan kita ada pihak beberapa tertentu yang tiap ya selalu tidak mengakui keberadaan kita yang hidup karingan ini dibulang kita ini begitu kita integrasi itu hilang iya ada anggapan menghilangkan ke harian ini padahal itu tidak tidak dan buktinya sampai sekarang tetep lestari saja apa yang dilakukan upacara-upacara karingan yang ada ini memang sudah diakui oleh tokoh-tokoh Hindu kita di Indonesia bahwa itu adalah upacara Hindu percara yang dilakukan oleh karingan yang ada ada tiwah ada segala macam yang ada di Kalimantan Tengah punya kita dan memang Hindu menerima seperti itu kenapa itu kita juga tanya apa ya ya kita ini kan mengenal ada di hajaran kita itu desa Kalapatra menyesuaikan tempat waktu nah ini kan suatu kebanggaan luar biasa ini Hindu ini kalau ini di kita kembangkan terus saya yakin dan percaya Hindu ini akan besar di Indonesia suatu satu saat Bapak iya dia bisa seperti agama-agama yang lain gitu astungkar itu yang kita harapkan ke depan demikian pemirsa luar biasa kita mendapat pencerahan langsung dari pakar beliau ketua majelis besar Hindu karingan demikianlah perkembangannya bagaimana keputusan tokoh-tokoh Hindu karingan atau karingan dulu sehingga berintegrasi ke Hindu dan tentunya yang disampaikan oleh Pak Walter kita ikut terharu betapa perjuangan dan beliau saksi yang hidup dan yang dikatakan beliau tadi tokoh-tokoh Hindu juga begitu antusias sehingga terwujud sampai sekarang ya Pak Walter kita berbicara di kampus tercinta ini yang tidak lain adalah suatu wujud harapan dari tokoh-tokoh karingan atau Hindu karingan menginginkan kesetaraan jadi saat ini saya ikut menikmati jadi dosen di sekolah yang kita banggakan ini kita lihat begitu luar biasa pemuda-pemuda kita yang bersekolah di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya bagaimana harapan ke depan Pak Walter melihat Bapak dulu dari tidak ada sehingga kampus kita ada terus kita lihat tadi anak-anak muda kita luar biasa ikut belajar tidak tertinggal dengan pemuda-pemuda lainnya harapan Pak Walter untuk pemuda mahasiswa terima kasih Pak Uji jadi saya justru terharu sebetulnya melihat perkembangan yang luar biasa saya juga dulu itu tidak memimpi seperti ini ini suatu mimpi yang memang menjadi kenyataan kebanggaan kita itu terhadap apa yang telah kita lakukan dirintis oleh para pendahulu kita tentang integrasi karingan dan Hindu menjadi suatu kenyataan memberikan dorongan kepada para generasi muda karingan Hindu ini untuk ambil bagian supaya mereka bisa sejajar seperti yang lain itu satu hal yang luar biasa kita mulai mereka bersekolah di PGA dulu kemudian sekolah di SLTA yang lain dia masih Hindu masih bisa bertahan dan macam dan mereka ya kita memang menganjurkan dan mendorong terus mereka ini supaya menjadi apa namanya Hindu yang benar-benar bisa menghayati dan menularkan ajaran-ajaran Hindu ini karingan ini kepada generasi berikutnya itu harapan saya mereka terima kasih nah itu yang satu salah satu carapan dan cinta dan mendorong mereka terus bagi kawan-kawan yang sudah direkrut menjadi pegawai di Departemen Agama di institut ini bekerja saya juga bangga dengan melihat karena para alumni PGA dulu itu banyak masuk ke sini rata-ratanya baik dia yang baru maupun dia yang 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 lama gitu misalnya seperti contoh yang dari sini ya sama satu contoh nih Bu Tiwi ya Bu Tiwi salah satu contoh itu satu kebanggaan Pak luar biasa bagi saya secara pribadi karena dia adalah aluni dari PGA itu dulu itu melanjutkan dia sekarang sudah sudah bergelar Profesor gitu detail apa ya satu hal yang luar biasa saya bisa membayangkan apa gitu ya kebanggaan kita tuh melihat dan kita menurunkan bahkan ada diantara yang yang lain ini ada yang sudah S3 saya dengar ada 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 Sihung ada riun ada siapa lagi ini mereka banyak nih yang laki-laki ini mereka ini dulu semua di start di PGA Pak sekolahnya awal jadi ada kebanggaan mudah-mudahan mereka ini akan menjadi contoh gitu teman-teman mereka akan mengularkan ini semua kepada generasi-generasi-generasi berikut sehingga mereka orang mau berduyun-duyun tapi umat sekolah ini membesarkan sekolah tinggi institut kita ini dan suatu saat yang cita-cita kita tadi supaya jadi universitas sahih-sahih luar biasa saya terharu di sini selaku saya dari umat Hindu dari Jawa bahkan kampus ini menjadi besar tadi beliau katakan tidak disangka jadi ini sebuah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa Ranying Hatala Langit dan kepada seluruh pemuda Hindu tentunya Hindu kaharingan dimanapun berada jangan berpikir bahwa Hindu kaharingan sebagaimana dikatakan lagi tadi oleh beliau menghilangkan warisan tradisi leluhur Dayak yang selama ini memang ingin kita bisa eksis sebagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain jangan ragu masuk di kampus IINTP Palangkaraya ini bahkan kita memiliki enam muatan lokal mata kuliah yang kita ajarkan supaya dikenal oleh generasi penerus terima kasih Pak Walter atas pencerahannya pada obrolan santai hari ini dan kepada pemirsa tampung penyang tipi dimanapun berada begitu keberadaan majelis besar agama Hindu kaharingan bisa dapat kita mengerti jelas saat ini dan terima kasih atas semuanya akhirnya obrolan santai ini kami ditutup dengan Parama Santi Om Santi 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 Om Sahih terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!